Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di Jeltserapin Tekno. Guys, ada lho sebuah powerbank yang bisa charging iPhone gue dengan kapas baterai 41500 mAh selama 3 hari non-stop. Apalagi output maksimalnya bisa sampai 200W. Charging laptop Macbook dan juga laptop secara bersamaan itu bisa banget. Sebelumnya kita kenalin dulu, ini dia Ugreen by Asteros dengan tipe PB722. Sebuah powerbank yang cocok buat investasi gadget lo jangka panjang. Karena biasanya kebanyakan powerbank kapas baterai 25000 mAh punya ukuran yang besar, tapi powerbank ini kelihatan kecil sedikit. Cuman tetap namanya powerbank 25000 mAh bobotnya pastinya bakalan berat dan juga dimensinya cukup lumayan panjang. Sebenarnya ada versi yang lebih kecil dan juga lebih ekonomis, tapi punya kapas baterai yang cukup lumayan besar yaitu di angka 20.000 mAh dengan maksimal output di angka 130W, tipenya adalah PB721. Dan masih banyak varian powerbank ataupun aksesoris-aksesoris lainnya dari Ugreen bahkan adapter yang lucu-ucunya pun juga ada nih, kayak yang bentuknya robot. Kalau misalkan kalian penasaran, langsung aja cek link yang ada di deskripsi mendingan. Secara desain punya tampilan yang persegi panjang, dengan sisi kanan ada tombol mode dan power buat mengubah tampilan keterangan mode yang ada di display-nya ini. Di bagian kiri kosong cuma ada penyusunan spesifikasi 200W dan juga kapas baterai 25000 mAh. Di bagian bawah juga polosan, dan di bagian sisi atas disini ada beberapa port yang nantinya bakalan kita bahas. Yang menarik dari powerbank ini, kalian bisa posisiin berdiri ataupun tiduran kayak gini. Tapi kayaknya powerbank ini secara mekanisme yang gue liat untuk tiduran ya temen-temen. Karena di bagian belakang ada beberapa karet untuk menyangganya, sementara di bagian bawah tidak ada karetnya. Yang gue takutin sih kalau misalkan kita sering-sering berdiriin powerbank ini, bakalan nimbulin lecet halus di bagian bodi bawah. Nantinya juga kalian akan mendapatkan sebuah port nih di dalam pake pembeliannya buat nyimpen powerbanknya ini. Nah, ngomongin di dalam pake pembelian, nantinya kita bakalan mendapatkan sebuah cable charger yang panjangnya memang tidak terlalu panjang nih. Tapi udah cukup lah buat charging device kita. Sama setelah lagi kita bakalan mendapatkan sebuah manual gate. Di bagian depan disini ada layar yang ukurannya tidak terlalu besar. Tapi pas lah buat nampilin indikator kayak daya yang keluar ataupun masuk nih. Keterangan yang ditampilkan juga tergolong lengkap nih. Karena kalian bisa lihat berapa persen kapasitas powerbank ini yang tersisa. Lalu di bagian kanan atas disini ada estimasi waktu berapa lama powerbank ini bisa bertahan ataupun tidak digunakan ya. Dan juga kalau misalnya kita charging ke device, nanti bakalan muncul estimasi waktu chargingnya juga. Lalu ada keterangan C1, C2, dan E output. Yang artinya ini adalah indikator daya yang masuk ataupun keluar. Yang bisa kita pantau juga lewat layarnya ini. Kalau mau kelihatan lebih detail datanya dan juga grafiknya, bisa kalian pencet tombol more than powernya ini. Nanti bakalan masuk ke tampilan data grafik kayak gini. Nantinya kalian bakalan bisa ngeliat total ampere serta berapa volt daya yang keluar ataupun masuk dari powerbanknya ini temen-temen. Lalu kalau misalnya kalian pencet dan tahan selama 6 detik bakalan power off. Double klik bakalan power off display. Lalu kalau misalnya kalian pencet dan tahan 3 detik, maka nantinya bakal masuk ke trickle charging nih. Yang dimana mode ini cocok banget buat kalian yang charging dengan watt yang rendah. Ketika lagi mode standby ataupun lagi charging, layar dari powerbank ini akan menampilkan animasi robot yang cukup lucu. Walaupun base pack panelnya ini pake TFT, tapi robotnya ini selalu on. Ya bisa dibilang fiturnya ini mirip kayak always on display. Berlali ke bagian sisi atas, disini ada beberapa port ya. Seperti ada 2 port USB Type-C dengan output yang maksimalnya berbeda nih. Contohnya USB C1 ya, disini bisa output sampai 140W. Dan juga ada C2 yang artinya adalah USB C2 yang total outputnya itu bisa sampai 100W. Lalu ada output 3 dengan port yaitu USB E nih temen-temen. Kita masuk ke pengujian aja. Disini kita udah coba hal-hal yang ekstrim ya temen-temen. Kayak misalkan charging laptop dan juga charging Macbook secara bersamaan. Hasilnya Macbook RM1 2022 daya yang masuk itu bisa sampai 45W. Dan di laptop Asus VivoBook S14 dayanya itu bisa sampai 85W. Disini kita menggunakan C1 dan C2 ya. Untuk Macbook C1 dan untuk Asus disini C2. Kalau misalkan USB E-nya ini pas waktu gue coba colok ke powerbank secara bersama dengan menggunakan 3 portnya ini ya. Disini outputnya bisa masuk sekitar 18-20W ya. Buat ke smartphone disini gue udah coba buat ke iPhone 15 Pro Max juga. Disini gue hubungkan ke C1 ataupun C2. Output itu tetap sama di angka 25W. Dari angka 19% sampai 60%. Nantinya setelah di angka 60% sampai ke atasnya disitu bakalan turun wattnya bakal menyesuaikan ke angka 15W. Lalu ke smartphone lain kayak misalkan Vivo X100 Pro nih. Disini gue menggunakan output C1 ataupun C2 juga. Dan hasilnya disini bisa sampai 80W temen-temen. Karena memang kita tau sendiri Vivo X100 itu support sampai 100W tapi daya yang masuk sekitaran 85-an aja. Nah lalu kenapa bang? Outputnya ini kok nggak sampai 200W. Padahal kan klaimnya sampai 200W. Jadi 200W ini adalah total keseluruhan output daya dari si powerbank ini temen-temen. Jadi misalkan device kalian outputnya cuma bisa sanggup sampai 25W daya yang bisa diterima. Maka nantinya powerbank ini bakalan menyesuaikan temen-temen. Kayak misalkan iPhone 15 Pro Max gue yang bisa support sampai 25W. Disitu nanti bakalan menyesuaikan daya yang masuk ke iPhone. Jadi nggak bikin baterai jebol juga. Oke kapasitas 25.000 mAh bisa charging iPhone gue sekitaran 5-6 kali. Dan gue mengasumsikan bisa sampai 3 hari gue pake powerbank ini buat charging iPhone 15 Pro Max gue. Yang dimana kapasitasnya di angka 4500 mAhan ya temen-temen. Karena sehari gue bisa charging iPhone gue bisa 1-2 kali aja. Jarang banget sampai 3 kali. Ya kalau di Youtube tuh bisa hampir 3 harian lah ya. 3 harian lebih mungkin. Kesimpulannya Ugreen PB722 ini desa 1 list powerbank yang bisa kalian bawa kemana-mana. Tanpa worry bakalan kehabisan baterai temen-temen buat device kalian. Device powerbank segede ini juga lebih cocok kalau misalkan kalian bawa travelling yang bener-bener nggak ada listrik. Contoh kayak misalkan lagi hiking di hutan ataupun di gunung. Device ini tuh bisa membackup kebutuhan listrik untuk gadget lu pada temen-temen. Kalau misalkan kalian suka yang travelling antar negara pun juga bisa banget. Menggunakan pesawat pun juga demikian. Cuman perlu catatan kalian harus make sure dulu ya kemas kapainya. Apakah boleh membawa powerbank lebih dari kapasitas 10.000 mAh. Karena terata di bandara kalau misalkan baterai lebih dari 10.000 mAh bakalan disita. Mungkin cukup selesai aja video kali ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau punya pertanyaan boleh bakal langsung tulis komen komentar ya. Kalau misalkan kalian pengen DM di Instagram kita boleh bakal langsung DM di Instagram kita di SRV Tekno. Pengen langsung beli produk ini klik link ada di deskripsi. Pengen join tuh kompetensi kita boleh bakal di Telegram ya. Klik link yang ada di deskripsi juga. Channel pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Ini gede banget powerbank. Tapi ya lumayan lah. Gue backup setahun cuy. Bukan setahun sih, 3 hari ya. 3 hari iPhone gue di backup. Mantap. 2 hari boyfriend. Iya. pergi. cared dia. Eee. I-i.i.i.kuna.